John Blenkinsop seorang insinyur pertambangan dan penemu lokomotif uap praktis yang berasal dari Inggris. Lokomotif uap praktis buatan John Blenkinsop bertujuan untuk tujuan komersil, sehingga ia menciptakan kereta uap yang mudah dalam pengoperasian dan perawatan yang burah. Kereta uap komersil tersebut bernama Salamanca, merupakan kereta uap komersil pertama yang berhasil untuk tujuan komersil. Kereta uap Salamanca dibuat pada tahun 1812 oleh Mateo Murai, dan spesifikasi mesin uap memiliki dua buah piston sebagai penggeraknya.